Ini kita kipo, kipo banget Tuh gue bilang juga apa, makin jauh jodoh gue Beb, ini ya kali ini kita akan masuk ke, ini kita joget ya Tapi, apa, tapi ini ngomong-ngomong turunnya gimana ya Ini tinggi banget loh Big D, can you help me? Ape Tapi dia tinggi banget loh, dia tinggi loh Bisa ga? Gimana ya aku turunnya aduh Usah banget sih cariin Non vog Gue ini anak 3 loh kalo gue kenapa napa Gimana anak gue udah bapaknya gangguh jawab Tunggu2 table ini kayanyanala bisa Duduk2 sini Gak anak, gak nak udah ceritaan Makasih loh Oh, Giselle Oke, nih sama Mama Giselle ini sama Gempi ini kan temen banget main yang namanya joget-jogetan itu kan Nah coba dong, kasih tunjuk dong di rumah nih buat Nikita Kipo joget Ayo, yang gampang-gampang aja Let's get your girl Gitu, Shay Tapi enak juga ya main joget-jogetan gitu ya Stress release, Shay Mukanya kan bisa bebas, kita mau ngapain bebas Terus si Gempi tuh bisa lucu kayak begitu, main begitu-begituan gimana sih? Kalo dia tuh apal, dia tuh suka, dia tuh ngeliat kadang-kadang kalo lagi makan kan boleh pegang handphone Dia ngajak ngeliat tuh di aplikasi itu diliat gaya-gaya orang, dipelajarin sama dia Nanti tiba-tiba udah bisa aja gitu Emang gugi tuh tuh anaknya, suka joget, suka-suka dia lah Tapi Giselle punya anak tuh super cute banget loh, lucu banget ya Amin, iya puji Tuhan ya Kayaknya rezeki banget ya punya anak Penggembarnya udah banyak banget ya Giselle lucu gitu Nah, Giselle ini ada artis Lea, sudah saling sayang Wijinta main-main dengan Giselle Itu dia Nah, gimana tuh? Nah, nah Gitu Ya iyalah gak main-main lah Hah? Yang gak main-main lah kalo main-main gak ada sampe sekarang Gitu ya? Iya dong Yang dulu main-main gak? Apa lama juga tuh? Berapa tahun? Jadi sebenernya hitungan tahunan tuh gak menjamin kan? Iya, gak menjamin Tapi ya bukan karena misalnya gak jadi juga bukan karena kemarin main-main sih Mungkin emang ternyata pas jalanin Isinya berbeda atau gimana Bener, tapi mungkin serius juga cuman gak tanya Iya ya, karena harus menyatukan dua kepala jadi satu kan Nah, tapi kalian punya rencana untuk sampe kejenjang yang lebih serius gak pernikahan? Belum ada Sama sekali belum kepikiran Masih saling, bener-bener saling tahu sama tahu Bilih masing-masing Maksudnya kalo tujuannya ya pasti Siapa yang mau pacaran buat putus besok ya kan? Jadi pastinya yang memang buat serius Cuman kan Belum masih jauh banget Sejauh ya Tapi antar keluarga udah pernah saling jumpa Tapi bukan buat yang serius-serius ngomongin aneh-aneh Oh, perkenalan keluarga aja Enggak sih emang lagi waktu itu event apa ya Lupa aku ulang tahun atau apa ya Terus pas jalan-jalan Pas keluarga aku lagi di sana juga Jadi saling salaman ngobrol apa gitu yaudah Temen Hubungan baik Tapi keluarga masing-masing pada setuju gak? Wijin sama Gisel, Gisel sama Wijin Kalau basicly sih setuju-setuju aja Cuman lebih kayak dari mamaku kan Kalau setuju sih setuju aja Cuman jangan kawin dulu ya Jangan buru-buru Nah terus temen-temen ada yang pernah komentar gak sih tentang hubungan kalian berdua? Kalau temen-temen yang bener nih Misalkan ada yang setuju Gisel lu jangan sama Wijin Wijinnya Playboy gitu misalkan gitu Gak ada gak? Wijin, eh lu jangan sama Gisel Gak ada sih Gitu Kalau aku gak ada juga sih Mostly positive Cuman ya paling kalau temen-temen cuman Ya maksudnya pelan-pelannya Pelan-pelan paling lebih ngerem-ngerem aja sih Aku bilang ya iya gue udah tau kali Gak pake dikasih tau juga gue udah tau Mesti pelan-pelan Jangan sampe gagal-gagal terus Gitu maunya Oke karena kalian romantis nih kita Mirza nih mau tes nih kita Kekompakan Kompakan kalian sampe semanasin Oke Oke Kalau kalian gak kompak Ya Wijin kamu harus cium aku Oh 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 Tapi kalau kompak Terserah deh Mau ngapain aja terserah Nyai ini ya Oke Nyai plank ya Jangan nyontek Oke oke Jauh Jauh Satu Dua Tiga Empat Lima Favorit dong Pertanyaan kedua Apa olahraga favorit Wijin Kapan terakhir kalian nonton bioskop bareng Pertanyaan Bulan tanggal jam Aku tau Engga itu aja Sembutin Dimana aja Mau mau mana mau mana Kapan terakhir kalian nonton di bioskop mungkin inget dia Aduh Kalian bikin emosi Tanggal berapakah kalian bertemu Ya Allah itu lagi Gak tau Siapa orang yang paling berharga buat hidup Wijin Wijin Jangan dikasih liat kamu Negara apa yang paling Giselle suka Uuuu Ayo balikin lagi Iya mau Udah Udah Kasih liat ke kamera Kasih liat ke kamera Oke pertanyaan pertama Apa makanan favorit Giselle Ini parah banget sih Salat Sumpah sih Engga soalnya karena gak boleh ngebutin Rebutin Eh ngebutin merah Kan salat mana ada ngebutin merek Yang itu mah Emang itu nasi merah Ya engga Wah oke tetot Tetot tidak kompak Aku kalo makanin Udah jangan pertempatin sini Aku kalo makan ini juga gak pernah makan nasi Oke pertingin kedua Apa olahraga favorit Wijin Basket lah Basket Basket oke kompak Kalian nonton bioskop bareng Di Grand Indonesia Salah Gak kompak lagi Gak kompak Yang itu ya sama Wah Siapa akan aku pergi Di luar mana men kita di Grand Indonesia Iya Aduh Bebs katanya kompak dan romantis Gimana sih Tanggal berapa kalian bertemu Februari awal Oke Siapa orang yang paling berharga buat Wijin Mama Betty itu bener banget Ya bener Negara apa yang paling Giselle suka Itu Eropa nih Itali Iya bener Oke tetep aja Kesimpulannya adalah kalian tidak kompak Eh kompak Cuman salah dua Nyai Gak ada Kalo di kekompakan ini gak boleh ada salahnya Kan dari enam Empatnya bener Gak bisa Gak bisa Skojang Gimana Skojang Skojang tuh gini Tuh Aduh Aduh Ya seratus kali Hah Set Ya Sepuluh udah Hahaha 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 Oke nih kalo begitu Bebs Bebs di rumah Makin seru aja nih Jalan kemana-mana Tetap di Nikita Kepo Kepo banget Dua Dua Satu Go Bebs abis ini bakalan banyak keseruan lainnya Bebs Tetap di Nikita Kepo 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 banget Hahaha Nikita Kepo 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 banget